Masih kami lanjutkan, saudara, untuk memastikan keberlangsungan fungsi alat dan mesin pertanian. Pemerintah Kabupaten Landak menuncurkan layanan bengkel berjalan alat dan mesin pertanian. Layanan ini akan melakukan jemput bola perbaikan alat dan mesin pertanian kelompok tani yang mengalami kerusakan. Mobil box inilah yang dipergunakan sebagai layanan bengkel berjalan alat dan mesin pertanian oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketanan Pangan Kabupaten Landak untuk melakukan jemput bola perbaikan langsung. PJ Bupati Landak Goodman Nain Golan mengatakan inovasi layanan ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan fungsi alat dan mesin pertanian. Sebab dari 4.061 unit alat dan mesin pertanian yang telah disalurkan pemerintah kepada kelompok tani, 16,4 persen atau 667 unit dalam kondisi rusak. Kita punya 4.061 unit, 4.061 unit tersebut dengan berbagai jenis alatnya. Kalau ini kita tidak rawat, kita tidak pelihara karena masa pakaiannya kan ada. Dari data kita punya alat kusintan tersebut kondisinya kurang baik, 16,4 persen atau 667 unit. PJ Bupati Landak Goodman Nain Golan berharap dengan perbaikan serta terus berfungsinya alat dan mesin pertanian di Kabupaten Landak diharapkan terus meningkatkan luas tanam dan produktivitas pertanian. Terima kasih. Terima kasih.